Terima kasih. Selasa tanggal 14 bulan September kami adakan pelatihan pemadam kebakaran buat seluruh petugas lapas kelas 2B Bita. Dengan maksud supaya mereka mendapatkan ilmu, teknik, cara bagaimana memadamkan api bila terjadi di lapas 2B Bita. Karena ASN lapas Bitar itu selaku penanggung jawab menjaga aset lapas supaya terpelihara, terawat, bebas dari jangguan, lebih-lebih adalah dari kebakaran. Kalau sudah terjadi maka kita akan terjadi kerugian yang sangat besar sekali. Bukan cuma kelegian materi tetapi juga nyawa dan bahkan itu berimbas kepada pidana. Jadi kita lakukan namanya persiapan sarana dan prasarana keamanan terutama kebakaran. Kita ada APAR, kita sudah siapkan sebanyak 11. 11 APAR kemudian juga sudah ditempatkan di tempat-tempat strategis di mana itu bisa di mapping atau dikhawatirkan terjadi kebakaran. Sehingga cepat untuk mendapatkan penanganan. Ditambah lagi hari ini ada pelatihan, petugas akan mendapatkan ilmu tentu akan sebagai pedoman atau bekal agar dapat melaksakan tugas-tugas dalam rangka pemeliharaan aset terutama dari bahaya kebakaran. Pak ini apa juga sebagai upaya antisipasi ya karena beberapa waktu lalu juga terjadi peristiwa kebakaran di LP Tangerang ya? Ya, memang terjadi di sana. Tetapi ini sebetulnya nggak perlu terjadi di sana baru dilaksanakan. Karena kami juga melakukan di APKA Blitar itu satu tahun yang lalu.